Dijuluki dengan Sultan Andara, kediaman Raffi Ahmad dan Nagita Slavina memang tidak main-main. Pasangan ini tinggal di rumah yang kerap disebut Bat Istana. Salah satu rumah yang mereka tinggali memang berada di kawasan Andara. Rumah tersebut diduga sudah ditinggali sejak tahun 2023 lalu. Ada dugaan bahwa rumah tersebut memiliki harga mencapai Rp40 miliar. Namun harga serta megahnya rumah tersebut justru tidak menutupi datangnya kritikan dari warganet. Melalui sebuah akun X, seorang warganet menyebutkan soal kekurangan dari rumah Raffi Ahmad. Rumah ayah dua anak itu disebut berantakan. Segedong-gedonya dan semahal-mahalnya rumah Rans tetap kelihatan berantakan banget karena kebanyakan barang, tulis warganet, dilansir pada Jumat, 31 Mei 2024. Iseng lihat di beranda Youtube, ada vlog artes ngeliput rumah mereka, tambahnya lagi. Bahkan warganet ini memberikan saran kepada Raffi Ahmad untuk menyewa stylist khusus untuk rumahnya. Zong bener dah ah. Gak kelihatan mefah sama sekali. Sewa homestyling dong please, tulis warganet tersebut. Respon yang diberikan terkait rumah Raffi Ahmad itu berbeda dengan rumah Atta Halilintar. Atta Halilintar dan istri tercinta juga memiliki rumah yang tak kalah mahal. Terkini, rumah mereka memiliki desain yang futuristik dan bernuansa hitam. Rumah ini diduga seharga Rp25 miliar meski tidak dikonfirmasi oleh Atta Halilintar. Jika dilihat dari interiornya, dilansir dari akun Instagram lambe underscore danu, rumah tersebut begitu luas. Barang-barang di dalam rumahnya pun masih minim. Masya Allah, keren. Sukses selalu Atta Aurel, puji warganet. Wow keren, aku di sana mungkin tersesat saking luasnya, tambah yang lain. Keren rumah Atta ya udah jadi gini, yang kurang mantap rumah Raffi Nagita 1717 tetap ada aura berantakannya. Komentar lainnya, selain itu Atta Halilintar membuat acara pencarian bakat di bidang tarik suara. Uniknya dia memilih ajang pencarian bakat di kawasan Maluku Utara. Atta Halilintar bekerja sama dengan Benny Laos, selaku founder Yayasan Bila Peduli. Mereka bekerja sama menggelar ajang pencarian bakat yang bernama Bintang dari Timur. Bintang dari Timur sudah berjalan sejak 2021.